Intro Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sel-sel darah Jadi disini itu terbagi menjadi sub-sub materi Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses hematopolisis dan tempat terjadinya Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi dari sel-sel darah Kemudian yang ketiga itu ada proses pembentukan sel-sel darah dari in utero, bayi, dan anak Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sirklus darah pada janin, bayi, dan orang dewasa Jadi sebelum kita mengetahui tentang proses hematopolisis Alangkah lebih baiknya kita itu mengetahui apa itu hematopolisis terlebih dahulu Jadi hematopolisis merupakan suatu proses pembentukan, pengembangan, dan divisi sel-sel darah Sel-sel darah yang dimaksud disini itu yaitu sel darah putih, sel darah merah, dan trombosik darah Kemudian proses pembentukan sel-sel darah atau hematopolisis dilakukan di suatu tempat Yaitu pada neonatus berada pada sum-sum merah tulang seperti tulang pipih, tulang tangkora, klapikula, sternum, tulang rusuk, tulang vertebra, dan tulang velpis Kemudian kepada orang dewasa yaitu petebra, tulang rusuk, sternum, tulang kepala, tulang pelpis, proximal, dan disal femur 50% Jadi sebelum dia melakukan proses itu, dia itu memiliki beberapa hal yang diperlukan dalam proses pembentukan darah Yang disini itu yang pertama itu ada sel induk hemapoitik Sel induk hemapoitik yaitu sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah Dimana sel induk hemapoitik ini terbagi menjadi 4 Yang pertama itu ada pluripoten atau pututipoten stem cell Yaitu sel induk yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan seluruh jenis sel-sel darah Kemudian yang kedua itu ada committed stem cell Yaitu sel induk yang mempunyai komitmen berdeferensi melalui salah satu garis keturunan sel atau sel lain Kemudian yang ketiga ada oligopoten stem cell Yaitu dapat berdeferensi hanya menjadi beberapa jenis bagian sel Dapat berkembang hanya menjadi sel-sel granulosit dan sel-sel monosit Kemudian yang terakhir itu yang keempat ada unipoten stem cell Yaitu hanya mampu berkembang menjadi satu jenis sel saja Hal-hal yang diperlukan dalam proses hematopoisis yang kedua adalah lingkungan mikro Lingkungan mikro ini merupakan sum-sum tulang Yaitu substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara kondusif Komponen lingkungan mikro ini meliputi sel-sel setorma dan matriks ekstra seluler Seperti kolagen dan proteoglikan Kemudian yang ketiga ada bahan-bahan pembentukan darah Bahan-bahan dalam pembentukan sel darah terdiri dari asam folat Asam amino, vitamin-vitamin seperti vitamin C dan vitamin B kompleks Serta mineral seperti besi, magnesium dan zinc Kemudian yang terakhir itu yang keempat itu ada mekanisme regulasi Mekanisme regulasi ini sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan Serta pelepasan sel darah dari sum-sum tulang ke darah terdiri Sehingga sum-sum tulang dapat merespon kebutuhan tubuh dengan tepat Seperti yang saya jelaskan pada tahapan awal tadi Di sini itu proses hematopoisis itu dimulai dari stem cell atau sel induk hemapolitik Jadi di sini itu stem cellnya itu berdeferisiensi atau membelah menjadi dua sel Yaitu menjadi myloid dan limpoid Kemudian myloid ini membelah lagi menjadi tiga sel Yaitu granulosit monosid proginetor Kemudian eusinopil basopil proginetor Dan megakariosid dan eritrosid proginetor Di sini itu granulosit dan monosid proginetor ini membelah lagi menjadi myoblast dan monoblast Myoblast membelah menjadi promyulosit Kemudian menjadi mylosid Kemudian menjadi metamilosid Kemudian menjadi bendem Terakhir hasilnya itu menjadi neutropil Kemudian di sini itu monoblast itu menjadi promonosid Kemudian langsung turun menjadi monosid Dan terakhir menjadi makropid Jadi di sini itu sel yang kedua itu ada eusinopil dan basopil proginetor Jadi eusopil dan basopil proginetor ini membelah menjadi dua sel myloblast Kemudian membelah lagi menjadi dua sel promyulosit Kemudian promyulosit ini masing-masingnya itu akan membelah menjadi eusinopilic mylosid Kemudian menjadi basopil mylosid Kemudian eusinopilic mylosid ini akan membelah menjadi eusinopilic metamilosid Kemudian eusinopilic metamilosid ini berubah menjadi eusinopilic band Dan akhirnya berubah menjadi eusinopilic eucinopilic kemudian pada promilosid yang kedua yaitu akan berubah menjadi basopilmilosid basopilmilosid ini akan berubah menjadi basopilic metalmilosid kemudian menjadi basopilic band dan akhirnya berubah menjadi basopil kemudian yang terakhir pembelahan dari miloid itu pada sel megakariosid dan eritrosid progenitor itu ada dua pembelahannya yaitu pronomoblast dan megakarioblast pronomoblast itu berdeferisiensi menjadi basopilic normoblast kemudian menjadi polikarmomatic normoblast, kemudian menjadi orthochromic normoblast kemudian menjadi polikromatic eritrosid dan hasil akhirnya itu ialah eritrosid kemudian pada megakarioblast berdeferisiensi menjadi promegakariosis kemudian menjadi megakariosis dan terakhir hasil akhirnya itu menjadi platelet kemudian pada sel lympoid disini itu dia itu berubah menjadi sel dendrit pre-B dan pre-T dan natural killer cell nah disini itu cuma pre-B dan pre-T ini aja yang melakukan deferisiensi menjadi sel B sel B timploblast dan sel T limploblast kemudian nanti sel B limploblast ini berubah menjadi B limploblast yang nantinya akan menjadi plasma cell kemudian sel T limploblast ini nanti akan berubah menjadi T limploblast kemudian kita itu akan beralih pada penjelasan anatomi dan fungsi bagian dari bagian-bagian darah jadi sebelum kita beralih ke sana itu kita itu harusnya mengetahui apa itu darah jadi darah itu ialah jaringan ikat yang selesainya itu tertahan dan dibawa dalam matrif cairan atau plasma yang terdapat di dalam pembuluh darah yang berwarna merah kemudian disini itu darah itu memiliki ciri-ciri yaitu pH-nya itu sekitar 7,73 sampai dengan 7,45 kemudian temperaturnya itu sekitar 38 derajat dan volume darah total sekitar 5 liter kemudian disini itu ada fungsi darah secara umum yang pertama fungsinya itu untuk mengakut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kemudiannya kedua sebagai sistem pertahanan atau sebagai imun kemudiannya ketiga mengatur suhu tubuh yang keempat mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis yang kelima ada mengatur keseliman pH kemudian yang keenam mengedarkan hormon dan yang ketujuh itu menutup luka dibantu oleh keping-keping darah jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya ini itu gambar sum-sum merah tulang dimana tempat terjadinya pembentukan sel-sel darah jadi disini itu ada 3 sel darah yaitu sel darah merah sel darah putih dan keping-keping darah jadi disini itu kita akan membahas tentang sel darah merah atau erythrosit jadi gambarnya itu bisa kayak gini erythrosit itu seperti ini jadi sel darah merah atau erythrosit ini memiliki cukungan pada sentralnya dan warna merah pada sel ini dikarenakan adanya unsur hem atau yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin kemudian pada erythrosit ini dia itu terbungkus dalam membran sel dengan permeabilitas tinggi elastis dan fleksibel sehingga memungkinkan erythrosit ini menembus kapiler atau pembuluh darah terkecil kemudian setiap erythrosit itu mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin sejenis pigment pernafasan yang mengikat oksigen kemudian pada hemoglobin itu ialah merupakan protein yang kaya akan zat besi dan volume dari hemoglobin pada sel darah merah atau erythrosit ini sekitar 1 per 3 dari volume sel kemudian karakteristif dari erythrosit atau sel darah merah ini yang pertama itu dia itu terdapat di pembuluh darah kemudian komponen dasarnya itu ialah hemoglobin yang mengandung unsur besi atau FE kemudian biasanya erythrosit ini dihasilkan pada bayi itu di organ hatinya kemudian pada orang dewasa itu di sumsung tulang belakang kemudian bentuk dari erythrosit itu sendiri ialah bicon cup bulat dengan lengkukan pada sentralnya seperti yang saya jelaskan tadi seperti ini kemudian umur dari erythrosit ini bisa mencapai 120 hari kemudian erythrosit ini tidak memiliki inti dan fungsi dari erythrosit itu ialah mengangkut zat makanan oksigen dan zat sisa metabolisme kemudian yang kedua itu ada sel darah putih atau leukosit jadi leukosit ini terbagi menjadi 5 sel yaitu neutropil eusofil basofil limposit dan monosit disini itu leukosit atau sel darah putih itu bersifat phagosit yaitu dapat memakan bakteri virus parasit dan lainnya kemudian ada diapedesis yaitu dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah kemudian pada leukosit itu terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 butir sel darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia kemudian karakteristik leukosit leukosit ini terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah kemudian leukosit ini dihasilkan oleh sum-sum merah limpa kelenjar-kelenjar seperti kelenjar getah bening kemudian bentuk dari leukosit sendiri itu tidak tetap atau amoboid dan tidak berpigmen kemudian umur dari leukosit itu sendiri ialah 12 hari dan memiliki 1 1 inti fungsi dari sel darah putih atau leukosit yang utama adalah melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi dalam tubuh jadi leukosit itu dibagi menjadi dua yaitu bergranula dan tidak bergranula disini yang bergranula itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu eosinopil neutropil dan basopil nah disini itu eosinopil itu berciri-ciri memiliki inti bersifat pagosit lemah berbentuk hampir seperti bola dan berukuran sekitar 9 mikron nah sedangkan neutropil ini ialah memiliki inti ciri-cirinya itu memiliki inti berukuran sekitar 8 mikron bersifat pagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi dan aktif selama 6-20 jam kemudian leukosit yang terakhir yang bergranula itu ada basopil basopil itu kayak gini jadi dia itu memiliki ciri-ciri bentuknya itu bulat atau oval dan sering meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstitial pada tempat infeksi atau peragangan kemudian melepas toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit kemudian leukosit yang tidak bergranula itu ada dua yaitu limposit dan monosit jadi limposit itu memiliki ciri-ciri berbentuk seperti bola dengan ukuran diameter 6-14 mikron dibentuk di sum-sum tulang terutama pada janin itu di dalam hati terletak pada hatinya kemudian limposit itu tidak dapat bergerak memiliki inti sapu dan berfungsi untuk membentuk antibodi kemudian yang kedua itu ada monosit jadi ciri-ciri monosit itu berinti satu berbentuk ke kepala kuda atau ginjal dengan ukuran diameter 12-20 mikron dan bersifat phagosid kemudian yang ketiga itu sel darah itu ada namanya platelets atau keping darah atau yang sering disebut dengan trombosit jadi trombosit ini masa hidupnya itu 5-9 hari dan memainkan peran penting dalam pembukulan darah kemudian karakteristik trombosit atau keping darah atau platelets jadi trombosit ini terdapat di dalam pembuluh darah kemudian dihasilkan oleh sum-sum tulang bentuknya itu berbentuk bulat bulat lonjong atau spindle atau cakram kemudian umurnya itu berpisah dari 5-9 hari dan tidak memiliki inti jadi fungsi trombosit juga berfungsi sebagai sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pembukulan darah jadi disini itu saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sel-sel darah dari in utero bayi hingga ke anak jadi disini itu terdapat gambar diagram disini itu proses hematopoesis yang terjadi pada in utero atau janin kemudian disini hematopoesis yang terjadi setelah melahirkan kemudian disini bagi anak yang sudah berumur nah jadi disini pada masa embryo dan fetus dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap stadion mesoblastik jadi stadion mesoblastik ini terjadi pada minggu ke-3 sampai ke-6 kehamilan sampai dengan bulan ke-3 sampai ke-4 kehamilan jadi tempat terjadinya itu di di sel masenkem dioksal yang nantinya akan yang nantinya itu akan menghasilkan eritrosid megagoblast dan pada saat minggu ke-6 kehamilan itu produksinya itu mulai turun dan digantikan oleh organ lain nah kemudian masuk ke dalam stadium hepatic yang dimana pada saat minggu ke-6 sampai dengan bulan 5 sampai ke-10 kehamilan itu yang tempat terjadinya itu di limpa hepar kelinjar limpa dan nantinya akan menghasilkan granulosid megakariosid dan eritrosid nah kemudian pada tahapan yang terakhir itu ada namanya stadium myeloid nah stadium myeloid ini terjadi pada bulan ke-6 kehamilan sampai dengan dia itu lahir disini bulan ke-6 sampai dia lahir jadi tempatnya itu biasanya itu disum-sum tulang dan nantinya akan menghasilkan eritrosid leukosid dan megakariosid nah jadi setelah kita dari in utero tadi kita beralih pada masa setelah lahir dan sampai dengan dewasa jadi masa setelah lahir sampai dengan dewasa ini biasanya itu terjadi di sum-sum tulang jadi disini itu ada dua hemopoisis yaitu hemopoisis meduler atau hemopoisis yang normal biasanya itu dari lahir sampai dengan umur 20 tahun itu terjadi di seluruh sum-sum tulang kemudian pada masa anak-anak itu terjadi pergantian sutul oleh lemak secara progresif yaitu terjadi di tulang panjang kemudian bagi yang telah berumur 20 tahun lebih itu biasanya itu terjadi di sum-sum tulang penek dan tulang pipi kemudian hemopoisis ekstra meduler atau hemopoisis yang abnormal itu tempat terjadinya itu bisa di limpa di hati di limpo nodi di kelenjar adrenal tulang lawan jinjal dan lain-lain kemudian kelainan yang biasanya itu dihasilkan itu ada keritoblastosis fotalis anemia perinisio anemia perisionasa kemudian talasemia yang akan menyebabkan anemia siklesel kemudian leutinnya anemia aplastik yang akan menyebabkan jarang ekstra meduler jadi disini itu sub-pembahasan terakhir yaitu sirkulasi darah yang terdiri pada janin bayi dan orang dewasa jadi pertama-tama itu kita pada janin disini itu sirkulasi darah janin dalam rahim itu tidak sama dengan sirkulasi pada bayi dan anak karena di dalam rahim paru-paru itu tidak berfungsi sebagai alat pernapasan pertukaran gas itu dilakukan oleh placenta pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai pada minggu ketiga dan bertujuan untuk menyuplai embryo dengan oksigen dan nutrin dari ibu darah mengalir dari placenta ke janin melalui vena umbilicalis vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat kemudian sirkulasi darah pada janin dimulai dari sini vena umbilicalis menuju duktus venosus kemudian pada saat duktus venosus ini darah yang dari bawah tubuh itu melalui vena capa inferior itu bercampur dengan darah yang dari vena umbilicalis yang menuju duktus venosus ini kemudian masuk ke antrium kanan kemudian setelah antrium kanan melewati foramen ovale masuk ke antrium kiri kemudian dari antrium kiri menuju ventricle kiri dan dari ventricle kiri menuju aorta ke seluruh tubuh kemudian darah yang mengandung karbon dioksida yang dialirkan ke seluruh tubuh tadi terutama tubuh bagian atas itu akan memasuki ventricle kanan kemudian dari ventricle kanan kemudian dari ventricle kanan itu menuju aorta setelah dari aorta itu dia itu akan melewati duktus arteriosus kemudian pada saat darah melewati duktus arteriosus itu darah itu akan kembali ke klasenta melalui aorta ini dia itu akan melalui aorta kemudian serta melalui aorta itu dia itu akan melewati arteri iliaka internal dan arteri ubilicalis ini untuk kembali mengadakan pertukaran gas selanjutnya kemudian kita beralih kepada sirkulasi orang dewasa sirkulasi orang dewasa ini terbagi menjadi dua yaitu sirkulasi sistemik dan pulmonal pertama saya akan menjelaskan sirkulasi sistemik sirkulasi sistemik itu merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh sirkulasi ini berlangsung ketika darah besi yang berasal dari paru-paru yang mengandung oksigen akan mengisi antrium kiri melalui vena kapapulmonalis ini vena kapapulmonalis kemudian setelah kemudian darah yang sudah berada di antrium kiri ini kemudian akan masuk ke ventricle kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta kemudian darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh darah akan kembali menuju antrium kanan ini ketika sudah melalui seluruh tubuh dia itu akan menuju ke antrium kanan untuk mengalami proses pembersihan darah kemudian sirkulasi yang kedua ialah sirkulasi pulmonal sirkulasi pulmonal merupakan sirkulasi darah yang dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya sirkulasi ini berlangsung pada saat darah yang mengandung karbon dioksida di antrium kanan di antrium kanan yang kembali dari vena kava selanjutnya darah yang dari antrium kanan ini akan diteruskan ke ventricle kanan kemudian dari ventricle kanan ini akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk menukar atau untuk ditukar menjadi oksigen kemudian darah bersih yang kaya akan oksigen kemudian akan masuk ke antrium kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya sirkulasi sistemik dan pulmonal ini terjadi secara berurutan maksudnya itu dia itu berhubungan dari sistemik ke pulmonal mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang anatomi fisiologi sel-sel darah kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sekian dan terima kasih selamat menikmati